Halo penggambar semuanya, kembali dengan Putra Reza dan langsung aja, setelah sekitar semingguan nih saya memindahkan nomor utama dari daily driver saya, yaitu iPhone 12 Pro ini dia reviewnya untuk iPhone SE 2022 salah satu dari 3 iPhone baru yang rilis bulan lalu sebelumnya kan saya udah sempet unboxing itu iPhone 13 Pro Max yang warna hijau, bisa kamu cek linknya pada kolom deskripsi di bawah cuma yang itu nggak saya review dan sekarang iPhone SE baru deh bakal saya review karena ya sejak keuncuran aja, ini handphone udah cukup bikin banyak orang kayak keleng-keleng kepala sebabnya nggak lain dan nggak bukan desain yang dibawa udah masuk ke tahun 2022 Apple masih kekeh ternyata mempertahankan desain jadul yang udah mereka pake dari sejak iPhone 7 dan iPhone 8 bahkan ini aksesorisnya aja saya pake sekarang ini ada casing sama tempered glass semuanya ini adalah saya pake untuk seri iPhone 8 by the way sedikit friendly reminder atau pengingat aja buat mereka yang pingin beli iPhone SE terbaru saya sangat menyarankan untuk langsung membeli casing sama masangin tempered glass asli ya mungkin kalo casing kita bisa sabar-sabar dikit cuma kalo tempered glass menurut saya ini harus banget karena di iPhone saya ini saya waktu itu bener-bener baru unboxing cuma saya lagi taruh abis itu saya kantongin sebentar dan pas saya cek layarnya udah ada baretan ini bener-bener saya kaget banget kok bisa segampang itu baret nih padahal cuma masuk di kantong ya mungkin lagi sial atau apa cuman ya gak pernah saya sebelumnya baru pake handphone baru unboxing sebentar udah baret lah jadi ya buat yang pengen beli langsung dapetin tempered glass supaya gak kejadian kayak saya oke kita balik lagi ke desain dari handphonenya ini tuh bener-bener sih sebenernya gak kaya handphone baru karena mau diliat dari mana pun juga ini tuh kayak iPhone lama kalo buat selera saya sih ini udah sebenernya gak banget ya udah jelek karena bezel atas sama bawahnya tuh terlalu tebal kalo lagi dipake nonton kayak aduh kok boros banget gitu bezelnya di atas sama bawah selain itu untuk ukurannya yang kecil resolusinya pun ini gak sampe VHD layarnya meskipun ya kalo secara kualitas sebenernya bagus-bagus aja sih visualnya dan nyaman dipake tapi berasa agak kurang untuk handphone yang satu harganya gak murah dan yang kedua adalah rilisan 2022 memang ya mungkin ini adalah preferensi saya karena saya juga tau di luar sana masih banyak yang suka pertanyaan yang lebih menarik sebenernya adalah kenapa kok dengan desain yang seperti ini nantar-nantar masih banyak atau masih ada sebagian orang konsumen yang suka kalo menurut saya ini lebih kepada pendekatan Apple bagaimana mereka marketing dan segala macemnya dengan kekuatan produk yang mana mereka lebih menargetkan orang-orang yang biasa aja bukan orang-orang kayak gadget geek ya seperti saya atau sebagian nonton video ini yang begitu liat desain pas peluncuran aja itu udah pengen komplain dari segi desain dari segi specs dan segala macemnya Apple kayaknya emang lebih pengen menargetkan buat mereka yang biasa-biasa aja yang pengen punya handphone enak dipake nyaman ya pokoknya yang simple-simple aja dan mereka gak terlalu memusingkan soal specs pokoknya handphonenya enak aja dipake nah itu adalah targetnya yang lebih besar untuk Apple selain itu ada juga dong pastinya porsi orang yang pengen ya punya produk yang penting gue punya Apple yang penting gue punya iPhone nah itu kan juga gak bisa dipungkiri masih banyak luar sana jadi itu dia kalau menurut saya kenapa? meskipun iPhone ini keliatan sudah ya out of date ya udah kayak produk lama banget gitu tapi tetap masih ada orang yang suka hal lain lagi yang bikin handphone ini cukup menarik juga untuk banyak orang tidak lain adalah faktor ukurannya yang kecil sebagai orang saya tau masih pengen punya handphone yang enak dipegang tapi tetap nyaman dipake untuk ngetik atau scrolling-scrolling dengan satu tangan aja kalau hal tersebut jadi prioritas ya jelas ini handphonenya menurut saya sih cocok apalagi dengan iPhone SE ini Apple tuh ngasih chipset terbaru dan yang terkencang buat iPhone mereka saat ini yaitu A15 Bionic mau dipake apa aja ini tuh udah bagus banget lancar, mulus, halus pokoknya enak lah dipakenya persis kayak kita pake iPhone 13 mau gaming dengan setting tertinggi sekalipun ini gak masalah banget karena chipsetnya udah kencang dari sananya dan sah-sah aja kalau dikatakan ini sebenarnya bakal lebih baik dibandingkan handphone lain sekelasnya sekelasnya dalam konteks bukan handphone flagship ya karena dengan harga aslinya retail di Amerika sana kan ini handphonenya iPhone SE 2022 cuma 400-an dolar dimana sebenarnya ini ada di ranahnya handphone mid-range Android terus, nah satu lagi nih pertanyaan yang paling menarik dari iPhone SE dan paling banyak ditanyain tidak lain adalah gimana baterainya asli ini banyak banget yang nanya pas saya posting handphonenya di Instagram banyak banget yang nanya Bang, gimana baterainya untuk iPhone kecil? setelah saya pake beneran, saya bisa bilang baterai dari iPhone ini cukup mengejutkan dan emang optimasi dari A15 itu nggak main-main awalnya saya berpikiran kalau iPhone kecil gini kan kayak yang tahun-tahun lalu berarti jangan dipake main game itu kita bisa selamat satu hari nggak bakal abis tapi ternyata disini saya coba untuk main game saya coba main push rank Mobile Legends dan ternyata saya bisa dapet screen on time di angka 7 jam itu luar biasa untuk iPhone sekecil ini dan biasanya tidak bisa terjadi ya sebelum-sebelumnya selain itu, saya coba ganti pola pemakaiannya dengan yang lebih santai tidak main game cuma social media sambil nonton segala macem saya bisa dapet screen on time sekitar 8 jam jadi dengan 2 pola pemakaian yang berbeda ternyata saya bisa dapetin screen on time yang sama panjang jadi kalau misalnya masih ada yang mengkhawatirkan tentang baterai dari iPhone ini menurut saya coba dulu karena ini iPhone-nya berbeda dengan iPhone-iPhone kecil sebelumnya abis baterai hal lain lagi yang menurut saya bisa bikin handphone-nya jadi menarik tentu saja nggak jauh-jauh dari software-nya Apple ya udah terkenal ya untuk soal urusan update bisa bertahun-tahun lalanya bakal awet banget jadi untuk iPhone yang baru rilis di tahun 2022 kayak gini bisa jadi ini bakal tetap update sampai tahun 2025 bahkan 2026 jadi ya kalau untuk jangka panjang masih oke banget cuma yang saya kurang sukanya doang sih dari iPhone generasi seperti ini apalagi dengan masih Touch ID ya agak sedikit membingungkan kadang-kadang kalau dipakai apalagi buat mereka yang sudah terbiasa dengan iPhone generasi baru yang nggak ada tombol home ya jadi kayak control center sekarang nariknya dari bawah gitu kan itu adalah sesuatu hal yang cukup butuh kebiasaan dibanding sama iPhone yang baru sisanya kalau kita ngomongin soal kamera secara fitur emang nggak ada yang kelihatan spesial nggak ada juga angka besar dari segi resolusi nggak ada lensa yang banyak-banyak tapi secara hasil sebenarnya masih bisa diandalin selama kita nggak kangen dengan lensa ultrawide atau telephoto kualitas fotonya tetap bagus untuk memakai lensa hari-hari kondisi terang warna detail dan HDR itu baik padahal handphone ini sebenarnya kalau saya baca-baca tidak ada yang namanya fitur smart HDR kondisi low light pun hasilnya juga masih oke meskipun ya hape ini tidak punya night mode tapi apakah hasilnya spesial ya tentu tidak tapi kalau dibilang jelek juga nggak tapi ya cukup banget lah untuk pemakaian sehari-hari lanjut kita masuk ke sektor video iPhone emang kayaknya masih susah sih ya untuk risaingi dan salah satu yang terbaik dari segi detail dan warna kalau pengen kamera handphone yang oke dipakai buat ngambil video yang menurut saya iPhone baru yang nggak mahal ya ini barang yang pas satu lagi masih soal kamera yang juga kayaknya bakal penting banget untuk sebagian orang tidak lain dan tidak bukan adalah kemampuannya untuk mendapatkan hasil rekaman langsung dari Instagram story yang proper yang bagus buat sebagian orang yang mungkin masih ya pengen banget gitu hasil Instagram storynya tidak burik tidak ini segala macem ya bisa jadi ini adalah handphone yang cocok buat kamu so ya sekalipun iPhone SE terbaru ini buat saya sih kelihatan jelek dari segi tampilan terus dari segi specs dan segala macem yang agak kurang tetap sih ini bakal jadi iPhone yang cukup populer dan akan diminati oleh sebagian orang apalagi kalau nanti harganya lebih normal untuk sekarang di tempat saya membeli handphone ini kan di studio ponsel bisa langsung cek linknya pada kolom deskripsi di bawah karena mungkin saya ya early release ya masih awal banget makanya harganya masih agak tinggi yang 128 ini versi 128 ada di kisaran 9 jutaan angka yang cukup tinggi untuk sebuah iPhone SE dan dengan harga segitu saya juga langsung kekiran wah kalau iPhone yang lain ada nggak ya dan ternyata dengan selisih sekitar 1,5 jutaan di angka 10 juta itu ada iPhone 12 mini yang ini jadi saya kepikiran apakah dengan harga yang tidak bersih sejauh mendingan ini karena ya secara specs ya mungkin bedanya di chipset tapi layar kamera segala macemnya ini lebih oke mungkin ya bakal saya omongin di video berikutnya tapi untuk sekarang ya buat mereka yang berminat untuk beli iPhone SE menurut saya sih kalau nggak buru-buru dimasukin wishlist aja ntar aja karena menurut saya harganya masih agak tinggi untuk sekarang tapi buat yang ingin beli ya juga nggak apa seperti biasa saya taruh linknya pada kolom deskripsi di bawah untuk sekarang kayak segitu aja dulu terima kasih banyak penonton sampai habis putri sampai ketemu lagi di video berikutnya jaga kesehatan selalu dan seperti biasa have a nice day sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax